Pada tutorial pertama kali ini kita akan membahas atau kita akan membuat sebuah objek sederhana kita akan membuat sebuah meja dari cube yang sudah disediakan di aplikasi blender pertama kita coba masuk ke edit mode disini adalah proses bagaimana kita bisa mengubah atau membentuk objek sesuai apa yang kita ingin dengan pembahasan vertex, edge dan face sebelumnya yang sudah kita bahas oke, pertama-tama kita coba bayangkan dulu objek yang akan kita buat meja itu seperti apa sih? meja itu berbentuk persegi panjang dengan 4 buah kaki nah, disini ada sebuah cube cube ini bentuknya kubus ya kita akan terlebih dahulu kita akan membuat persegi panjang nah, caranya kita coba scale atau kita pipihkan dulu ya kita pipihkan kita pilih manipulator scale disini kita bisa kita bisa scale setelah itu kita panjangkan kita buat panjangnya sampai berbentuk persegi setelah itu baru baru kita masuk edit mode nah meja itu mempunyai 4 kaki nah, sedangkan disini di proses atau di face selection ini kita cuma punya satu segmen aja nah, sedangkan kita kita butuh 4 segmen disini 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 kalau tidak ada di klik tag disini ada loop cut and slide kita bisa klik terus kita arahin kesini nah ini ada garis pink kita bisa akses garis ini bisa menjadi garis horizontal atau vertikal sesuai cursor yang kita arahin disini misalkan kalau si cursornya kita arahin ke sisi ini dia akan menjadi horizontal nah kalau disini dia akan jadi vertikal nah kita butuh 4 vertex yang berlawanan 2 vertical dan 2 horizontal nah untuk yang horizontal eh untuk yang vertical kita pilih disini ya untuk menambahkan si di segmentnya kita bisa scroll ini ada 2 ya untuk nambahin jumlah kita bisa scroll terus sampai jumlah yang kita pengen nah kita butuh 2 kita butuh 2 di klik kalau udah di klik ya nah ini kita bisa geser geser tapi karena kita butuh ini di tengah kita di klik aja klik kanan setelah itu kita geser kalau kesini sama kesini kita kan gak bisa ya gesernya nah kita coba scale aja jadi ke sisi yang berlawanan nah kita juga butuh 2 segmen yang horizontal disini loop cut and slide pilih disini klik nah udah gitu kita scale lagi ke sisi yang berlawanan nah jadi kita udah punya 4 face yang kita pengen untuk membuat sebuah kaki nah kita lihat ke arah yang di bawah ya ke sisi yang kita masuk ke face selection kita pilih face nya yang ini untuk menseleksi face yang lain sambil tahan shift di klik di klik di klik setelah itu kita coba extrude atau menumbuhkan si segmen yang udah kita seleksi tadi disini ada option extrude region kita bisa pilih dan klik nah atau shortcut nya E extrude lalu kita tarik oke nah kita sudah mendapatkan 4 buah kaki yang kita inginkan nah eee ini ya kalau misalkan teman-teman sudah puas dengan bentuknya atau misalkan kurang panjang misalkan kita bisa tarik kita coba angkat ke atas oke meja yang udah kita eee bayangkan tadi udah jadi ya oke eee objek selanjutnya kita akan membuat sebuah kursi nah caranya hampir sama dengan pembuatan meja kita buat persegi lalu kita membuat 4 buah kaki mungkin nanti yang membedakan kursi dan meja kursi mungkin mempunyai sandaran ya nah pertama-tama kita coba pindahin dulu si meja ini ke layer yang lain agar kita bisa fokus pada satu objek aja nah untuk pindahin meja tersebut ke layer yang lain kita bisa pindahkan disini ada kotak-kotak ini maksudnya layer jadi meja ini ada pada layer pertama nah layer kedua ini kosong nah kita bisa pindahin meja ini ke layer 2 caranya klik M disini ada move to layer kita tinggal klik layer yang kita inginkan misalkan di layer 2 nah meja tersebut sudah pindah ke layer 2 nah kita akan membuat kursi kita coba add sebuah cube lagi ya nah mungkin bedanya kalau tadi meja itu persegi mungkin kalau untuk kursi ini agak kotak ya jadi kita butuh cube aja setelah itu kita pipikan kita buat dudukannya oke segini cukup nah setelah itu kita masuk edit mode nah caranya sama ya kayak tadi ctrl R atau loop cut and slide nah si shortcutnya ctrl R ya kita arahkan segmen eh ke sisi bagian mana yang butuhkan segmen dan disini nah kita butuh 4 segmen 2 vertical dan 2 horizontal sama kayak tadi meja nah kita caranya coba scroll mouse sampai jumlah yang kita pengen kita butuh 2 klik setelah itu masuk ke manipulator scale kita coba scale ke ini agak pinggir ya selanjutnya kita tambahin lagi kali ini kita coba tambahin loop cut yang horizontal ya kita scroll juga klik udah kita ke scale nah kita udah dapat 4 buah face yang paling pinggir ya masuk ke face mode face ya disini kita seleksi yang bawah ambil tahan shift di klik kanan oke selanjutnya kita extrude eh disini kita bisa klik extrude ya oh sorry disini atau shortcutnya E klik E terus tarik nah kita dapat 4 buah kursi nah ini kayak meja kecil ya nah sedangkan kursi itu ada sandarannya kita butuh 2 sandaran disini kita bisa extrude lagi bagian yang ini sama yang ini untuk membuat sandaran kita bisa extrude lagi atas extrude oke oke nah disini ada tiang sandarannya ya selanjutnya kita buat sandaran si kursinya nah ee untuk sandarannya kita bisa menambahkan ee objek baru disini atau di pas si objek kursi ini ada pada saat posisi objek mode jadi kalau misalkan ada kita nambahin objek di pas proses edit mode ya si objek ini bakal nyatu jadi bakal ada pada satu objek yang sama tergantung situasinya kalau misalkan kita ee pengen objek terpisah ya kita tambahinnya pas posisi objek mode kita contohnya add disini kita paling butuh ini ya cube aja udah gitu ditarik lalu kita scale ke sumbu Y agar lebih pipi tarik sini lebih pendek scale ke sumbu Z oke segini cukup kita coba geser-geser ya sampai ada pada posisi yang kita inginkan yang seperti ini ya nah jadilah sebuah kursi nah kita coba gabungkan dengan meja yang udah kita buat sebelumnya nah untuk memindahkan meja yang kita pindahin ke layar 2 kita coba lihat ya di layar 2 ya kita bisa pindahin lagi ke layar 1 caranya sama klik M terus pindahkan ke layar 1 nah sisanya kita tinggal posisiin aja kita bisa scale mungkin kalau terlalu besar ya atau mungkin terlalu panjang mejanya atau kursinya setelah itu kita bisa duplikat objek tersebut ini kan ada 2 bagian ya kita bisa join atau gabungkan caranya klik objek klik objek yang kita pengen join ke objeknya yang lain pakai shift ya sambil tahan shift setelah itu ctrl J nah objek ini sekarang sudah menjadi satu bagian nah tapi disini kasusnya objek yang kita satuin dia warnanya agak berbeda kenapa? ini tuh tandanya objek ini normalnya atau posisi si face-nya itu terbalik yang harusnya kesini malah ke belakang atau ke dalam jadi warnanya agak hitam nah cara untuk menormalkan ya jadi agar agar face-nya kembali ke posisi yang normal kita pilih kita pilih si objek ini kalau pilih satu-satu agak lama kita bisa akses pakai circuit L klik arahin si kursornya udah gitu L setelah itu kita klik ctrl N normal lagi kan jadi untuk memposisikan si face-nya pada posisi yang seharusnya nah jadilah satu objek kalau misalkan untuk menduplikasi objek caranya bisa kita klik duplikat tombol duplikat disini saya di scale udah gitu di rotate 90 derajat R 90 jadilah sebuah kursi dan meja